Dalam kondisi musibah? Itu mental fighternya papaka. Yang saya banggakan itu. Dengan keadaan sakit pun saya harus berkarya. This is my life. Kalo gak gini gue mati gitu. Itu ngalamin berarti kan? Berarti saat itu masih tetep ngurusin apa? Berarti nemenin papa berkarya ya berarti? Ya seperti itulah kita. Oke pak sehat pak? Yuk lanjut lanjut. Pokoknya kalo saya liat papa sehat asik. Bagus. Ketika mau lukis bagus. Berarti lagi sehat. Lagi oke. Kita kan harus. Mental dan jiwa semangatnya itu yang harus dinaikin kan. Yang dateng ke papa kan bukan seniman pak. Dari kalangan, religius, semua agama dateng ke papa. Ngobrol, nyambung semua. Lintas agama ya. Kalo udah gak udah di luar lukisan bapak itu. Apa ya? Orang sufi lah. Fighter. Petarung. Papa itu single fighter ya. Dia mengerjakan apa-apa sendiri dan konsisten di jalan itu. Itu yang membuat saya. Satu cicadas itu anda tau cicadas daerah apa? Itu. Daerah terkumuh sedunia pak. Awal di cicadas berarti itu pas lagi mas. Dari awal dari sana lahir siapa? Rendra. Kemudian sampah di Joko Damono. Kemudian ada beberapa banyak lagi. Oke. Seniman-seniman besar tuh ngumpuhnya di cicadas pak. Malah dari daerah sana. Dari itu jadi kebanyakan. Banyak yang jadi pak. Pak Jihan pernah ngomong masalah. Kemiskinan. Gimana masa Gege? Susah itu apa? Gimana deh? Gak enak. Miskin itu tidak hina. Oke. Miskin itu tidak hina. Cuma gak enak. Iya. Yo, welcome back bareng gue. Bill Muhdor di Artoridor. Hari ini kita lagi di tempatnya Maestro Jehan. Bersama salah satu anaknya yang namanya Mas Aga. Halo. Mas Aga apa kabar nih? Baik Mas Bill, apa kabar? Waduh thank you banget. Kita bisa duduk di rumahnya pak Jehan. Ini rumah apa studio sih sebenernya? Studio ini. Studio? Gallery. Gallery. Wah menarik nih. Baru pertanyaan pertama aja kayaknya. Boleh cerita dikit gak tentang studio ini sendiri Mas? Gallery ini. Museum sih sekarang kayaknya harus disebutnya. Semi museum kali ya. Ya ini dibangun sekitar kira-kira tahun 1985an ya. 85an ya? Mulai dari beli tanah ketika ini keadaan masih kampung. Beli sepetak, dua petak, tiga petak. Kamu beli sekarang gak tau berapa hektare lah ya. Masya Allah. Demi sedikit kita lihat prosesnya. Begitu seiring dengan perjalanan waktu. Dan alhamdulillah karir papa pun naik. Kita bisa punya tempat yang lumayan. Sangkuni ajalah. Istana ini sampai empat tingkat sebenernya. Tiga ya yang dibuka publik. Lima. Lima tingkat. Dengan basement ya. Oh iya. Sampai ada di bawah tanah. Ada basement juga. Wow. Itu gimana tuh cerita dikit dong. Mas Aga nih ngalamin bapak itu dari berarti gimana sih? Anaknya ada tujuh bapak kan? Tujuh satu gak ada. Tujuh satu gak ada berarti enam. Iya. Dan punya gap lumayan nih. Berarti tiga pertama. Gimana coba mas Aga bisa ceritain gak? Jadi bapak itu dia punya dua generasi putra putri. Oke. Jadi kalau bisa dibagi dua. Masa susah dan masa tidak susah. Udah maafan lah itu ya. Ya gitu. Jadi tiga pertama itu adalah kakak saya dua dan saya. Yang ketiga. Kami itu termasuk yang masa-masa perjuangan. Oke. Kemudian generasi sepuluh tahun berikutnya di bawah saya. Itu generasi yang tidak susah. Oh gapnya sepuluh tahun ya berarti? Sepuluh tahun saya ke adik saya itu. Bapak jadi salah satu apa namanya? Anak bungsu sepuluh tahun? Saya sempat jadi bungsu tuh ya sepuluh tahun. Waduh. Itu berarti produksi lagi saat udah mulai nyaman. Apa gimana sih ceritanya bisa ada gap? Ah mungkin. Mungkin begitu. Atau gak tau. Mungkin manajemen produksinya bagus gitu ya. Jadi ketika anak-anak yang tiga udah gede. Dia masih punya tiga kecil. Yang buat nemenin mereka di rumah gitu. Mungkin kan kalau udah gede kita semua mencar. Iya. Jadi. Mereka masih punya yang tiga lagi ya. Ada serep lagi. Ada serep lagi. Ada serepnya gitu. Waduh. Emang Pak Jehan nih salah satu orang. Yang kalau aku ngeliat ya. Dari aku belajar disini. Kita sempat muter-muter segala macam. Dalam hidupnya penuh dengan strategi. Bener gak mas? Ya. Kebetulan entah karena emang jago strategi. Atau gak tau karena keturunan darah ya. Gimana tadi darah? Katakan. Untung ya. Bapak kan Chinese. Oh gitu. Jadi manajemen. Itu Chinese jadi otang. Bisnis manajemen segala macamnya. Dia udah ada dalam darahnya gitu. Mungkin. Mungkin ya. Bapak tuh ada darah Chinese berarti? Bapak tuh Chinese. Oke. Baru tahu. Tapi. Namanya enggak. Oh karena emang dilahirkan. Abis itu sempat yang. Jadi bah. Namanya Jawa sekali ya. Sebelumnya ada nama Chinese-nya. Lin Cheng Han. Oke. Kita tuh Margalim. Sebetulnya. Kemudian ada satu fase dimana. Bapak sakit keras. Waktu jauh. Waktu muda. Sebelum menikah dengan mama. Hmm. Sakit keras. Hingga. Sempat hilang. Iya. Nah ketika balik lagi. Langsitnya begitu. Ganti nama. Dari. Jai Han tuh dari Ceng Han ya. Oke. Jai Han. Suk Mantoro itu Sukma. Mentoro. Oke. Mentoro bahasa Jawa kan itu? Iya. Iya. Jadi dipakai sampai sekarang. Bapak itu dari Solo asli. Solo asli. Iya. Tapi tinggal. Bandung gimana tuh ceritanya? Kan ITB. Oke. Masuk ITB. Udah masuk ITB ya. Seperti layaknya orang-orang daerah. Kalau udah masuk Bandung udah gak mungkin keluar. Terlalu enak Bandung tuh buat ditinggal. Nikmat banget ya Pak. Betul. Semuanya mendukung segala sesuatu. Apalagi sebagai seorang seniman ya. Bandung udah tempatnya lah. Ini menarik sih. Mas. Kalau perbedaan. Kan berarti Mas termasuk ngalamin generasi susahnya kan? Betul. Itu apa sih? Perjuangannya kayak gimana? Coba ceritain. Kalau dari matanya Mas. Mungkin kalau saat itu kita tidak tahu ya definisi susah miskin itu kita gak ngerti. Cuma dengan kacamata hari ini saya lihat ke belakang. Wow. Begitu mengerikan saat-saat itu. Ketika awal perjuangan Papa sebagai seniman. Dilihat dengan kacamata sekarang kita yang udah begini. Mengerikan sekali. Ternyata kita ada di garis bawah kemiskinan. Bener-bener strugglingnya? Sangat mengerikan. Itulah mengapa kita anak-anaknya gak ada yang berani nerusin karir sebagai pelukis. Meskipun kita semua punya bakat melukis. Tidak seorang pun yang berani masuk. No. Karena kita tahu betapa sulitnya. Oke. Ini menarik tuh. Jadi hampir semua bisa melukis? Kita bisa melukis semua. Itu diajari Papa? Udah darah itu. Udah darah? Lebih kuat kan? Darah dan bakat itu udah paling kuat. Udah jadi satu. Kita tahu dari kecil. Tapi di tengah jalan kita gak pernah sedikitpun terpikir buat yang dipelukis. Tidak. Tidak. Tapi kan kalau ngomongin Pak Jihan sendiri bisa lihat bisa sampai ini punya istana di Badu kayak gini apa? Iya. Dibandingkan dengan yang gagal berapa banyak. Pak Jihan tuh hanya satu kesuksesan dibanding jutaan orang yang maaf tidak berhasil atau kurang berhasil secara ekonomi. Anda lihat sendiri kan tiap tahun berapa lulusan sendiri rupa tanpa menyebutkan institusi yang mana kan. Berapa orang yang jadi. Hingga detik ini kita masih bisa hitung jari siapa pelukis Indonesia yang besar gitu. Emang apa namanya? Kalau dilihat sendiri ya. Walaupun berhasil pun itu melewati masa. Ruggling yang mengerikan lah. Ya atau tidak sama sekali. Kalau anda udah nyemplung di dunia seni ya atau tidak. Itu aja. Pilihannya antara. Iya betul. Hidup dan mati saja lah. Jadi emang harus komitmen besar. Anda Sebil juga melukis bukan? Bagaimana perjualannya? Pasti ngerasain pahit. Tau kan? Lebih asik jadi youtuber kan? Pasti ngelewati hal itu sih. Coba emang ini sebagai. Tapi mas agak sendiri sama papa hubungannya kayak gimana sih? Bisa cerita gak dikit? Bisa dibilang mungkin saya paling dekat secara pribadi. Emosional. Karena saya tidak terlibat dalam pengurusan bisnis lukisan papa selama ini. Saya juga tuh lebih dekat secara pribadi. Oke. Saya yang nemenin papa. Saya yang ngunggul dengan papa. Bahkan akhir hayatnya pun 12 tahun terakhir saya yang menemani. Ke rumah sakit. Merawat. Sampai kita punya rumah di Singapur. Ngadak-ngadak beli di Singapur. Karena apa? Karena tiap bulan kita ke Singapur. Sampai bener-bener. Oh berarti eh iya kan. Itu berarti dari cuci darah pun itu Singapura terus. Bukan cuman pas cangkok. Betul. Ketika di ponis kena ginjal. Pilihan anda seumur hidup cuci darah. Atau cangkok ginjal. Oke. Ya kebetulan alhamdulillah kita dicukupi secara ekonomi. Sehingga kita mampu untuk cangkok ginjal. Dan itu bukan biaya yang murah pastinya. Bukan itu. Ya alhamdulillah makanya saya bilang tadi ya. Alhamdulillah papa di bekali dengan kecukupan itu. Sehingga kita putuskan daripada repot seumur hidup. Anda tahu repotnya cuci darah seperti apa kan. Kita sempat tinggal sama seorang yang. Belum mengalami cuci darah. Iya cuci darah. Repot sekali. Akhirnya diputuskan. Oke deh. Kita transplantasi aja deh. Berapa lama sebelum transplantasi itu? Hanya butuh tiga bulan setelah diagnosis. He? Ke transplantasi. Tiga bulan saja. Oh berarti emang bener-bener decision. Udah. Karena udah tahu. Ini bakal repot, bakal repot. Bakal repot. Iya. Akhirnya kita putusin. Oke. Kemana yang terbaik. He? Orang Cina ke Amerika no. Singapura paling baik. Dan milihnya bener-bener. Waktu itu. Kondisi tahun berapa itu Pak? Oke. 12 tahun dari sekarang. 2020. Berapa ya? Kurangi 12. Kurangi 12. Itu bener-bener maksudnya? 2009-2010 ya. Medis yang paling ini ya? Di Mount I kita ambil. Rumah sakit terbaik. Rumah sakit ter... Wah kan orang Singapura itu bilang, Moni. Dan ya alhamdulillah. Setelah di situ. Secara fisik. Oke. Oh gitu. Bagus. Produktif lagi. Yang paling penting kan produktivitas kan. Untuk apa? Kita sehat tapi kita cuma tidur. Iya. Di rumah sakit. Akhirnya 12 tahun itu. Kita ngalamin. Sampai akhir hayatnya 12 tahun. Kenapa? Ginjal itu ada masa kadaluarsa. 12 tahun. Ke... 2019 kemarin. Itu pas berapa ya? 12 tahunnya. Menginjak usia 81. Kalau masih usia memungkinkan. Kita masih ambil. Bisa ambil. Ginjal baru lagi. Pasang lagi. Cuma ini usia sudah tidak memungkinkan. Riskan juga itu bukan? Sangat riskan. Betul. Kemudian ditambah satu lagi. 12 tahun Anda minum obat ginjal. Efeknya. Kanker. Jadi ini belum beres. Dapet cancel. Getah bening. Itu. Sorry maksudnya. Maksudnya itu something yang pasti kita nanya. Begini maksudnya. Emang. Ini satu pelajaran kan yang bisa kita ambil. Maksudnya. Sebagai. Iya. Konsistensi Pak Jehan dalam. Maksudnya. Walaupun terkena musibah di satu sisi. Konsistensinya beliau. Gimana beliau terus bekerja segala macem. Bisa. Seenggak-enggaknya dalam kondisi musibah. Itu mental fighternya papa ke. Yang saya banggakan. Dengan keadaan sakit pun saya harus berkarya. Itu berarti. It's my life. Kalau nggak gini gue mati gitu. Itu ngalamin berarti kan. Berarti. Saat itu masih tetep ngurusin apa. Berarti. Nemenin papa. Berkarya berarti. Iya. Seperti itulah. Kita. Oke pak sehat pak. Yuk. Lanjut. Lanjut. Pokoknya kalau saya lihat papa sehat asik. Bagus. Ketika melukis bagus. Berarti lagi sehat. Lagi oke. Kita kan harus. Mental dan jiwa semangatnya. Itu yang harus ditaim dan dinaikin kan. Harus nggak. Ada kelihatan nggak. Saat. Bapak. Melukis sama enggak tuh. Ada perbedaan nggak sih. Apanya. Dalam maksudnya dalam perasaan. Atau dalam emosional. Iya iyalah. Lukisan itu kan passionnya dia. Anda pingin lihat Jehan tuh. Ketika melukis keluar semua. Beda apa nih. Itu Jehan gitu. Itu. Ketika nggak ngelukis dia apa. Kiai. Yang datang ke papa kan bukan seniman pak. Dari kalangan. Religius. Semua agama datang ke papa. Ngobrol. Nyambung. Semua. Lintas agama ya. Kalau udah nggak udah di luar lukisan. Bapak itu. Apa ya. Orang sufi lah. Kalau dari. Dan di karya-karya. Ini kayak belakang kita. Nur. Dengan cahaya. Sesimpel itu kan. Nur aja. Itu. Kita belum pernah ketemu bapak secara langsung kan udah. Tapi. Dari. Lukisan ini meninggalkan. Cerita yang. Buat anak-anak muda kayak aku sendiri pun. Jadi. Melihat karakter apa sih yang. Saat beliau. Dulu itu lakukan gitu. Ya. Anda bisa lihat perjalanan lukisan dari papa. Dari awal sampai akhir. Begitu mendekati pintu akhir. Lebih religius kan. Ya. Why. Seperti itu kan tulisan itu kan. Ya. Udah. Udah disiapin. Jangankan cuma itu. Sebelum meninggal aja. 7 tahun sebelum meninggal. Papa udah siapin makam sendiri kok. Dia udah siapin. Udah siapin makamnya. Nisalnya segala macam. Kalau bisa gue masuk sendiri. Gak usah ngerepotin orang. Oh jadi sifat itu bener-bener. Independen banget ya. Betul. 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 Tapi ya itu. Yang. Yang indahnya tuh ya. Mendekati hari akhirnya tuh. Ya kan. Lukisan-lukisannya. Lebih ke atas. Lebih-lebih. Ya lebih religius lah ya. Dia tau bahwa dia akan pulang gitu. Saya mau pulang gitu. Ya. Kalau di awal-awal karirnya kan. Bapak seorang yang. Gak tau. Aku ngeliat dari karya ya. Melihat sifat. Seorang Jehan dari karyanya. Seorang yang. Showcase. Himself gitu. Iya. Itu kayak maksudnya dia. Betul. Usia. Pasti kan. Seiring berjalannya usia kan. Kedewasaan. Mentalitas spiritual itu kan. Semakin tinggi kan. Simpel aja lukisannya kan. Kembali lagi. Semakin. Pada tiada. Semakin. Iya. Semakin berumur. Semakin hilang. Semakin. Iya. Dari ada ke tiada. Dari tiada ke ada ke tiada lagi kan. Wow. Dan itu bisa. Bapak berarti seorang yang. Juga mengkoleksi karyanya sendiri gak sih. Bukan mengkoleksi ya. Itu anak ya. Anaknya berarti juga. Buat-buat beliau kan karya itu. Buat selukis tuh. Karya lukis tuh. Anak. Dalam anak putih. Gitu kan. Ini ciptaan gue loh. Iya. Ini hasil kerja gue gitu. Dan alhamdulillah. Punya. Juga. Open yang satu. Misalkan mengurusi orang tuanya. Kaya gini. Betul. Kita ngerti lah. Kita ngerti. Bukan berarti. Karena papa puluh lukis besar. Papa punya gini. Semua nimbrum disini. Kagak lah. Yang ngurus cuma dua orang. Dari anak-anak kita. Yang empatnya kita punya punya bisnis sendirilah. Nah. Setelah ini. Justru setelah kepergian papa. Kita jadinya tuh. Disatukan. Oleh lukisan. Iya. Alhamdulillah. Kita punya legacy yang harus kita pertahanin dong. Enggak semua orang punya orang tua seperti ini loh. Yuk. Kita sama-sama jaga legacy nya ya. Tugas kita. Lalu jawab besar yang besar. Betul. Pak Adi. Pak Aga. Pak Aga. Pak Aga. Pak Aga. Pak Aga. Apa aja sih yang dipelajari dari papa sendiri. Pelajaran berharga yang Pak Aga dapetin dari papa. Fighter. Petarung. Papa itu single fighter ya. Dia mengerjakan apa-apa sendiri dan konsisten di jalan itu. Itu yang membuat saya. Bukan berarti karena ini orang tua. Semua anak akan membanggakan orang tuanya lah. Masing-masing punya. Kelebihan masing-masing. Nah buat yang satu ini. Pejuang. Pejuang. Pejuang apa itu. Pejuang buat keluarga. Pejuang buat karya. Bahkan buat agama. Boleh cerita dikit gak. Masalah pejuang. Keluarnya. Ya agamanya. Keluar dari sektor keluarga lah. Anggapannya. Apa sih yang Bapak biasa lakukan. Maksudnya gimana. Lebih detail. Kalau apa social impact yang Bapak biasa kerjakan untuk sekitar rumah atau. Wow. Hehehehe. Pak Johan itu orang sosial. Sangat sosial. Sangat. Anda tanya lah kampung semuanya. Jangankan yang di sini. Tempat awal kita di Cicadas itu. Satu Cicadas itu anda tahu Cicadas daerah apa. Itu. Daerah terkumuh sedunia Pak. Hehehehe. Awal di Cicadas berarti itu pas lagi Mas. Dari awal dari sana lahir siapa? Rendra. Kemudian Sapa di Joko Damono. Kemudian ada beberapa banyak lagi. Oke. Seniman-seniman besar tuh ngumpuhnya di Cicadas Pak. Walah dari daerah. Dari itu jadi kebanyakan. Banyak yang jadi Pak. Nah di Cicadas aja. Alhamdulillah dengan adanya nama Papa. Mereka bangga kok jadi orang Cicadas. Preman-preman itu wanita-wanita WTS itu. Hehehehe. Ya pareman segala macam penjahat punya itu. Mereka bangga. Gue punya loh Cicadas. Punya seseorang loh ini yang bawa Cicadas jadi bayi bagi. Dan saya gak malu bilang bahwa saya berasal dari Cicadas. Daerah sana. Saya bangga. Kami bangga. Sampai bisa begini karena kami udah berasal dari sana gitu. Jadi walaupun ada showcase di satu sisi maksudnya. Tapi di satu sisi ada humbling juga ya. Ya kita didik di dunia begitu ya. Jadi kita gak ngerti apa itu. Arogan apa itu semua gak ngerti. Kita hidup dari sana dan berawal dari sana ketika kita jadi begini pun apa bedanya. Gak ada bedanya buat saya sih. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Cuma beda tempat aja beda lokasi gitu. Masya Allah. Keren banget. Keren banget. Nah. Ini. Kalau secara keagamaannya sendiri gimana. Kalau aku ngeliat dari karyanya. Ada yang umroh. Ada yang haji. Ada yang ini. Ini kan sufi. Sufistik lah. Sufistik. 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 Sufistik sekali papa itu. Jadi kalau udah ngomong soal agama dia udah langsung pada intinya. Titik. Anda tau titik kan. Anda orang pesantren. Lah halo. Anda orang Arab. Alak Habib ya. Halo. Intinya Quran itu bukan di fathiyah. Dibahas malah. Bukan dibahas malah ya. Di B ya kan. Gimana nanya. Titik banget. Itu kan. Nah itu kan ada satu lukisan titik. Itu intinya. Jadi bapak itu masuk ke religinya juga dalam sekali. Entahlah ya. Biasa mu'alaf begitu ya. Bapak mu'alaf. Bapak itu mu'alaf dari? Wah dari sebelum nikah. Dari sebelum nikah. Dari sebelum nikah. Dari sebelum nikah. Oke. Bapak bikin masjid beberapa. Bikin di kampung segala macam. Cuma jadi. Ya Alhamdulillah. Secara keagamaan juga. Insya Allah lah ya. Ada lah. Ada perancatannya gitu. Dan ditinggalkan sebagai legasi kayak gini. Betul. Apa perasaannya pak? Yang harus. Yang. Kalau Pak Aga sendiri tuh. Ngerasain. Mas Aga ngerasanya nih. Apa yang harus dilakukan sekarang. Keluarga terhadap. Legasinya papa. Menjaga legasi tuh. Susah gak sih? Mas Aga. Ya saya gak tau susah. Apa enggaknya. Kita jalanin dah. Lah Allah aja deh. Pokoknya kita niatnya baik. Ini ya baik. Kita jaga legasi. Ini warisan dan ini aset negara loh. Iya. Papa tuh salah satu maestro. Dan salah satu mohon maaf ya. Ada pencetus lukisan bernilai secara ekonomi. Yang menyadarkan. Yang membuat gairah. Beri nilai lebih pada lukisan. Dimana sebelum papa itu lukisan gak ada harganya. Setelah paji hantu. Orang baru melihat bahwa lukisan Indonesia itu ada harganya. Seperti itu. Saya pikir itu warisan papa paling besar buat dunia seni rupa Indonesia. Memberi nilai ekonomi. Dan itu sangat penting. Itu sangat penting. Buat kelangsungan seni rupa kita. Pelukis-pelukis kita. Seni mani-seni mani kita. Baiknya sih buat semua bidangnya. Bukan hanya seni lukis aja. Tapi kan soal satu emang. Kalau ya soal satu contohnya. Barkah dari seni itu bisa saat. Aku pernah inget. Correct me if I'm wrong. Pak Jehan pernah ngomong masalah. Kemiskinan. Gimana masa kayak. Susah itu apa. Gimana deh. Gak enak. Miskin itu tidak hina. Oke miskin itu tidak hina. Semang gak enak. Iya. Lu kagak bisa ngapa-ngapain. Kalau miskin. Halo. Lu mau sedekah. Mau pakai apa. Sedekah doa doang. Kagak berasa. Kali sama orang ya. Orang lebih butuh realnya. Anda harus kaya dulu. Dan agama kita tidak melarang. Bukan buat kaya. Sangat di akhir kan. Lu harus kaya. Lu kaya. Lu bisa berbuat banyak lah. Istilahnya. Maaf ya. Bukan mengecilkan yang lain-lain. Tapi dengan keadaan itu. Kita bisa berbuat lebih banyak. Iya. Itu. Itu. Itu yang paling di. Karena kan kita pernah ngarami fase itu. Jadi kita tahu perbedaan antara ini dan ini. Kita lebih milih ini deh. Kita bisa gini deh. Kita bisa berbuat banyak buat orang lain gitu. Itu saja. Ya. Sambahan Jiper. Kalau mau disuruh. Jadi. Maksudnya seni. Seni mandi. Iya. Nah itu ya. Itu. Mas Aga. Terakhir nih. Sebelum kita tutup ya. Sekarang kalau dari Mas Aga sendiri. Buat. Buat. Anak. Yang punya orang tua. Seniman tuh. Apa yang mereka harus lakukan. Ya anda tidak bisa memilih orang tua anda sebagai apa kan. Ketika anda mendapatkan orang tua anda sebagai seorang seniman. Ya terima. Dan anda harus bangga itu. Jelek atau bagusnya dia orang tua anda. Support. Support saja. Karena orang tua pun dia melakukan itu buat apa sih. Gak ada seniman yang 100% buat dirinya sendiri. Ego tuh enggak lah. Tetap mereka mikir siapa. Lu. Anak-anak gue. Gitu. Jadi buat anda. Anda yang. Yang gimana ya. Yang masih. Masih struggle. Keep fighting aja. Akan ada waktunya. Insya Allah gitu. Spesial support anak juga bisa mempengar. Iya lah. Iya lah. Saling support lah. Anak di support orang tua. Orang tua di support sama anak. Kan asik jadinya gitu. Mas Aga. Terakhir kalau mau nyari. Informasi tentang Jehan sendiri. Dimana sih mas. Kalau mau mampir kesini gimana. Coba kasih tau ke temen-temen juga. Oh iya kita kebetulan. Karena ini kan kayaknya udah dunia internet. Dunia media segala macem. Kita pun ada. Punya satu account di Instagram. Namanya bunga apel. Studio Jehan. Anda google saja pasti ketemu lah. Atau anda cari di IG juga ada. Di situ ada bisa menemukan. Ya. Kalau anda ingin mengenal Jehan lebih jauh. Datang sejak hari. Thank you banget mas Aga. Buat waktunya ini. Siap sama-sama. Banyak kita belajar tentang papa dan. Belajar tentang gimana kita bisa lebih maju lagi kedepannya. Insya Allah. Sama-sama belajar lah kita. Thank you. Thank you banget. Oke. By the way temen-temen. Ini hari kita belajar dari. Anaknya maestro Jehan. Dan juga kita mempelajari sejarahnya Jehan. Something yang gokil. Dan thank you banget buat lo yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe. Comment di bawah. Dan sampai ketemu next one. Oke. Wah mantap.